Hai guys, balik lagi di Youtube channel aku, tentunya bareng aku Dina Kalau kemarin tanggal 10 Maret 2022 aku sudah review makanan Yaitu sate dan tengkleng ricari capa manto Dan juga hotel tour di East Park Hotel Yogyakarta Nah, di tanggal 11 ini aku mau jalan-jalan nih muterin Jogja Pengen tau aku jalan-jalan kemana dan kulineran apa? Ikutin terus video ini sampai akhir Hai, welcome back to my channel Bareng lagi sama aku Dina Dan aku akan ajakin kalian virtual hotel review di 6 hotel di kota Yogyakarta Ikutin seri lengkap dari birthday road trip Yogyakarta hanya di Youtube channel aku ini ya Bantu subscribe, kasih like dan nulis di kolom komentar aku ya guys Setelah kami check out dari East Park Hotel Yogyakarta Kami melipir ke sawah-sawah nih guys Makan, minum, nyemil dengan nuansa sawah Yang ada di warung kopi klotok Pakem Kaliurang Yogyakarta Ini aku udah pernah bikin videonya ya Sekitar tahun 2020 nanti aku cantumkan linknya di description box Nah, cuman kalo yang sekarang ini kayaknya lebih rame deh guys Seperti yang kalian lihat ini ada bisgala nih parkir disini Berarti di dalam itu pasti penuh banget sama pengunjung guys Cuman tenang aja karena di warung kopi klotok ini kan Dia nuansanya outdoor ya Kita bisa makan milih di tempat outdoor Jadi aman-aman aja untuk situasi pandemi kayak gini Yuk, sekarang kita masuk aja ke warung kopi klotok yang ada di Pakem Di sini sistemnya prasmanan ya guys Jadi kita ngambil dulu semua makanan dan lauk-lauk yang kita mau Terus kemudian pesen pisang goreng, pesen minum, terus kita cari tempat duduk Nah, nanti setelah selesai makan, setelah nyemil, setelah foto-foto Kita langsung ke kasir untuk bayar makanan kita guys Sesimpel itu Jadi buat kalian yang penasaran, nonton ya videonya Nanti aku share deh linknya di description box aku Pesan pisang gorengnya di mana ya? Oh, di situ langsung ya? Pisang goreng mas, satu porti isi berapa? Satu porti, dua porti ya? Iya, iya Dua porti mas? Belum dapat, di luar kayaknya Oh, pesannya? Oh, sekarang pesan minum Siap mas, terima kasih Ngerasain makan dengan menu makanan rumahan Plus pisang goreng dan ngopi Dengan pemandangan haparan sawah itu bener-bener happy banget guys Jadi kita relaxing mata gitu loh Dan makanannya enak Rekomendasi aku itu ada pisang gorengnya Oh, itu top markot top guys Makan pisang goreng sambil ngopi Itu udah paling juara Yuk, sekarang aku ngajakin kalian untuk kulinaran kedua Di tanggal 11 Maret 2022 ini Cluenya adalah Ini makanan terfenomenal Di tahun akhir 2021 sampai 2022 ini guys Pengen tau makanannya apa? Ikutin terus video ini sampai akhir guys Oh iya, minta tolong bantu subscribe ya guys Karena subscribe itu gratis Siapa yang udah pernah makan fire flying chicken? Punya nyari cheese? Pasti udah banyak yang makan ya Tapi aku baru kali ini guys Nyobanya Karena kemarin-kemarin itu Setiap ngeliat ya videonya di youtube kan warawiri nih Itu aku pengen nyoba Tapi kayaknya belum sempet-sempet deh Nah, kebetulan hotel yang aku pakai Di tanggal 11 Maret 2022 ini Deket banget sama mall Jadi aku memutuskan untuk beli Reaches yang fire flying chicken Pengen tau reviewnya? Yuk lanjut aja ya videonya Halo guys! Akhirnya udah sampai di hotel lagi Jadi kan karena tadi itu hujan Deres banget Terus habis gitu waktu kita keluar dari hotel itu Sudah mulai macet Karena kan orang pulang kerja ya Jadi kita memutuskan untuk beli makan Di sebelahnya hotel itu kan ada rumah sakit Dan ada Lipo Mall Plaza Nah, jadi kita beli makannya di Lipo Mall Plaza Karena dari kemarin kepengennya makan Reaches Jadi ini aku beli Reaches Yang fire flying chicken Ini dia Nah, ini tuh paketannya Satu paket gini kan Satu paket gini Ini minus ini ya Ini aku beli sendiri sambalnya Jadi satu paket ini ada ayam Ada saus keju isinya 3 Lalu ada nasi putihnya 3 Dan juga minumnya 4 Ini harganya sekitar 131 Sekian-sekian itu belum pajak Nah, terus habis gitu Karena belum dapet saus pedasnya Ini aku nambah Satu gini sekitar 8 ribu sekianan lah Belum pajak ini juga Jadi ini aku beli 2 Yang level 5 Disarankan segera dikonsumsi tulisannya Yuk Sekarang kita makan dulu guys Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat dulu ayamnya Yuk kita buka dari sampingnya sini aja Biar kelihatan semua keutuhannya Eh, jatuh Ini ayamnya segede ini guys Lihat nih Segede muka anak aku Gede Ya, gede banget Dan kalau dipegangnya kerasa krispiannya gitu loh Yuk C'mon Kita makan Ini aku pesan yang versi original Karena kan yang satunya itu ada bubuk cabenya Aku khawatir nanti dia kepedesan Yuk kita buka ininya Saus keju Saus keju-nya Ricis ini emang enak banget Yuk, 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 yuk Ini ayamnya gimana Eh, kita main kayak di itu loh Tarik-tarikan nih Aku tarik ya guys Ya Dua, satu Nggak, ini, ini Saus keju-nya Saus keju Wah Wah, masih juicy ya dalamnya ya Yuk, makan yuk Sudah, ramai lagi Panas banget nih Mau coba kulitnya juga nggak? Ini masih panas banget Ya, aku mau nyoba Ini kulitnya Enak ya kulitnya? Aduh Aduh Apa ya? Aduh Karena ini baru mateng Jadi masih super Duper panas Panas Ini tuh aku pesan yang level 5 Hmm Hmm, biar terasa Kepedesannya guys Ah, pedes banget Nah, ini dia Kita makan Aku suka banget nih kulitnya Krius, crispy Hmm 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 Enak Enak banget Enak banget Ini di dalamnya Hmm Pedes banget ya, sumpah Hmm Enak Enak Ayo Kak, makan Enak Wah Uh, panas Ntar aku mau pake saus keju-nya dulu Hmm Rasanya loh Bener-bener Dupet Dupet-duper manis Hmm 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 Kulit Sama Ayamnya Dagingnya Hmm, dagingnya Ini Aku culepin ke Sambalnya Yang maha dasyat Pedesnya level 5 Bismillahirrahmanirrahim Ini posisinya pindah Karena kan lightingnya sebelah sana Jadi biar lebih keliatan Sumpah Wah, enak banget emang Soro enak ya Hmm Dulu aku makan level 5 Nggak sanggup aku menyerah Hmm 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 Tepisan sasinya justru di Level 5 Uh, ini tanganku langsung wedangen Sumpah Hahaha Panas banget Wah Hmm 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 Ini dia ya Walaupun digorengnya utuh Kayak gini Itu tuh dalamnya Empuk Jadi semua bergantung pada teknik penggoreng Ini kan modeler kayak ayam-ayam korea yang Ayam goreng-korea yang utuh gitu loh Kan di Youtube tuh sering ada tuh Ayam-ayam goreng korea yang dijual di apa Kayak pasar-pasarnya gitu loh Sama tukuk-tukuk Apa Kedai Ayam goreng gini Hmm Mantap Mantap siwa Bener-bener empuk ya Sampai Kedalam-dalam Ya kan Wah Emang enak nih Kemarin-kemaren tuh udah mau beli Cuman Di 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 rumah aku kan Aku pindah tuh Itu tuh Belum ada Yang Kayak gini kan Gak selalu ada di Apa namanya Di deket rumahku tuh gak ada Intinya gitu Sampai bingung mau ngomong apa Karena Otaku sedang gak bisa Memproses kata-kata lagi Karena Ini udah semanget Jadi di daerah rumahku tuh Gak ada Jangan gak bisa nyumpai nih Nah ini kebetulan waktu Di Jogja Sebelah sama Mall Lipo Yang di dalam Mall Lipo itu ada Beda lagi tuh Liponya Baru kita beli Kan kamu gak makan pedasnya kok Dia ikut kepedasan Wah dia nyoba Kasih lihat kamera Seberapa sedikitnya Nah itu Pelan-pelan Ditempelin dulu Biar fokus Nah gitu guys Abis itu nih Gue campur nasi Campur nasi dia masian Gimana? Gak kelihatan kamera Ngapain kayak gitu Panas Saus keju-nya Aku campurin sama Ricis yang pedas Jadi ambil ke saus keju dulu Baru yang kepedasnya Minum dulu aku Minumnya dapet yang Fruitarian Sama yang Hot lava Minumnya aku coba dulu yang Oh ini Ini kayak rasa-rasa buah gitu loh Kayak teh ada rasa buahnya Cuman kalau untuk Hilangin pedas Ya favorit lah Yang lava Kan-kan dia kayak susu-susu gitu kan Creamy-creamy Disini dapet luas Ega lagi gak? Coba lagi yuk Yang pedas ya Wah Luar binasa Pedasnya Biasa Oh ya biasa Ini tuh Pedasnya bertahan Di Lidah Mau lagi guys Yang sebelah mana ini ya Kulitnya abisnya guys Kulitnya nih Ketika masih panas Dia masih Bener-bener crispy Ini sudah mulai menurun Suhu panasnya Tapi masih crispy Wow Kayaknya gak ketahan Pandangan mataku sudah nanar guys Pandangan mataku sudah nanar Karena Udah gak esingkron nih Antara Otak Mata Mulut Wah Bener-bener Kayak Iya ya guys Aku gilion guys Pelan-pelan guys Ini bagian dalemnya nih Masih juicy Juicy Oh you see Wah Brutunya guys Brutunya guys Brutu guys Tapi aku gak makan brutu guys Naik kata orang brutu guys Katanya kalau makan brutu tuh gak rali guys Buh rali apa guys Aku takut amnesia Makanya aku makan brutu Makin munyah makin pedas guys Ah Wah enak Oh my god Sausnya kak Sausnya kacunya gak Gak usang Sausku tinggal segini Ini tuh berdua sama suamiku Jadi tinggal sekitar berapa persen lainnya Eh aku aja nolongin Makan paling enak itu Memang bener makan rebutan kayak gini guys Nikmatnya tidak tarah Sambil nginep-nginep kan Wah kok dia ngambil bagian itu Wah dia kok ngambil kulitnya gitu kan Ini tuh aku udah termasuk telat ya Untuk nyobain dan mereview Riches fly Ah salah Riches fire flying chicken Karena ini kan udah dari jaman beberapa bulan yang lalu Tapi sungguh aku baru sempet guys Guys Daging Ini tuh bener-bener kapok lombok guys Tau kan kapok lombok Kapok makan pedas tapi nagi gitu guys Tetap makan guys Wah Ayam segede itu tadi Dini gak segini Makan ayam kayak gini nih cepet makannya Apalagi saya enakinnya juga Ya Allah Ya Allah sumpah Kapok lombok ini Kapok makan pedasnya tapi tetepan Pengen makan terus Wah Ini kan gak campur nih Jadi berasa Kecinya Aduh 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 Masih banyak Ini masih Jui sih loh dalamnya Enak Mantep Ini kita tadi nunggu sekitar Gak lama sih dia belakang 15 menit Tapi kok kayaknya lebih cepet ya Dari 15 menitnya Mata sudah melebar air Hidung sudah mulai berair Hidung sudah mulai ingung Ya Tinggal Ini adalah Kenikmatan hakiki dari Sebuah Apa sih Sebuah kepedasan yang hakiki Terima kasih kalian yang penasaran Seberapa pedasnya ini Kalian bisa membayangkan Dari wajahku ini kayak Keringat mengucur dengan deras guys Sudah pandangan udah mulai kabur nih guys Kena air mata yang Terima kasih udah nonton video aku kali ini Ini hari kedua aku di Yogyakarta Tanggal 9 Saret 2022 Lagi pagi aku makan sarapan di hotel Siangnya aku ke Kopi Kelotok Pakem Seperti biasa Baru sorenya kita makan Fire Flying Chicken Dari Ducis Ducis Sampai jumpa di vlog berikutnya Basang hari ketiga Tanggal 12 Aku mau jalan-jalan lagi Ikutin terus Road trip aku di Yogyakarta 8 hari 7 malam 7 hotel Yang berbeda-beda Jadi kalian tungguin aja videonya Bye-bye Thank you Dadah Sampai jumpa